Edra, bagaimana perkembangan politik terbaru mengenai keputusan Ketua MPR? Iya Zilvia, saat ini untuk rapat jelang sidang paripurna untuk menentukan Ketua MPR, ini masih dilakukan skor sebegitu atau rehat karena terdapat sejumlah diskusi yang alot yang tadi terjadi sejak kami pantau rapat dimulai pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Adapun setidaknya sampai saat ini terdapat tiga nama yang digadang-gadang masuk ke dalam bursa terkuat, ini untuk calon Ketua MPR, diantaranya yang ini adalah Bambang Susatyo asal Faksi Golkar, yang di mana Bambang Susatyo ini merupakan mantan Ketua DPR periode sebelumnya, dan juga tercatat sampai saat ini memperoleh dukungan mayoritas dari seluruh fraksi yang ada di MPR. Selain itu juga ada nama kedua, yaitu Ahmad Muzani dari Fraksi Gerindra dan juga Fadil Muhammad dari DPD, di mana tadi untuk Fadil Muhammad sendiri kami sempat berbincang dengan beliau bahwa beliau menyampaikan dirinya ini menyatakan mundur begitu dari bursa Ketua MPR. Mundur bukan berarti beliau tidak akan memperjuangkan kepentingan DPD di ranah MPR, namun hal ini juga disampaikan oleh beliau bahwa ini merupakan langkah bagi dirinya untuk memberikan kesempatan kepada dua calon kuat lainnya untuk memimpin MPR, namun dirinya mengajukan lima syarat ini terkait dengan kewenangan DPD di ranah MPR, begitu yang tentunya ini juga sudah dikomunikasikan dengan dua calon lainnya yang juga memiliki calon kuat begitu, yaitu Bambang Susatyo dan Ahmad Muzani, dan Fadil Muhammad menyampaikan bahwa respon dari dua calon kuat tersebut baik atau menanggapi dengan terbuka apa yang menjadi masukan dari DPD. Selain itu juga sidang atau rapat ini masih diskors sampai nantinya akan dimulai kembali pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, dan skors ini dikarenakan dari Gerindra, Ahmad Muzani yang juga merupakan calon kuat, ini menyatakan bahwa dirinya akan kembali atau meminta waktu terlebih dahulu untuk kembali berdiskusi kepada fraksinya terkait dengan pencalonan dirinya dalam bursa puncak pimpinan MPR atau MPR 1. Baru nantinya dirinya ini akan menyampaikan sikap fraksinya terkait dengan pencalonan dirinya tersebut, dan akan kembali dilanjutkan dengan musyawarah bersama dengan seluruh fraksi. Apabila nantinya musyawarah untuk menentukan satu nama ketua ini tidak juga mencapai kata mufakat, maka akan dilanjutkan dengan voting begitu mekanisme pemilihan di sidang paripurna yang akan digelar nanti setelah rapat untuk jelang paripurna ini selesai diselenggarakan. Silvia Edra, satu lagi pertanyaan, apakah betul terjadi pertemuan empat mata antara Bambang Susatio dengan Ahmad Muzani? Ya, sampai saat ini informasi yang kami dapatkan bahwa untuk Ahmad Muzani ini tidak melakukan pertemuan langsung dengan Bambang Susatio karena dirinya masih melakukan pertemuan dengan fraksinya untuk mendiskusikan lebih lanjut bagaimana terkait dengan pencalonan dirinya di Bursa MPR 1. Namun juga informasi lain yang kami dapatkan bahwa ketua fraksi Golkar ini memberikan pernyataan bahwa sampai saat ini ada sembilan fraksi, begitu ya ini delapan fraksi partai dan juga satu fraksi DPD yang sudah memberikan dukungan terhadap Bambang Susatio sebagai ketua MPR. Dan untuk satu fraksi lainnya, ini fraksi Gerindra, masih membutuhkan waktu atau diskusi ini masih berlangsung dengan alot begitu untuk menentukan ketua MPR. Berikut kita simak pernyataannya bersama. Calon dari fraksi Partai Golkar sudah mendapatkan dukungan dari tujuh fraksi yang ada, berarti delapan fraksi. Nah setelah itu kemudian ada lagi tambahan dukungan dari kelompok DPD resmi. Demikian untuk saat ini kembali ke Anda di studio, Zylvia. Edra Pramaskara, terima kasih atas laporan terkiri Anda. Terima kasih atas laporan terkiri Anda.